Abang sudah punya istri, abang sudah punya istri? Halal? Sertifikan? Abang nengok ada perempuan cantik di luar, boleh abang main-main? Apa ayat hari ini? Coba buka surat ke-Hud Surat ke-11 Ayat 10 dulu Walain adhaqnahu na'ma'a ba'da barra Masadhu layakulanna zahabassayyiatu anni Innahu lafarihum fakhur Sungguh kami akan cicipkan, kami akan rasakan kepada manusia itu Nikmat setelah bencana menimpanya Tapi setelah nikmat itu pergi Dia akan bilang Zahabassayyiatu anni Dia kira dia sudah pasti selamat Alhamdulillah Ustaz Alhamdulillah Udah cair dah duit saya Sudah cair Terus kau jadikan apa? Depo ke? Zahabassayyiatu anni itu menunjukkan bahwasannya dia ngerasa selamat Wah udah bebas dah kita nih Kita bebas gitu Pertanyaannya Apakah ada kebebasan di dunia ini bagi orang beriman? Tidak ada kebebasan bagi orang beriman Coba diulang Semua ada batasan Bagi orang beriman Tidak ada kebebasan Yang ada adalah batasan Sholat 100 rokaan Boleh-boleh ya Tapi lihat kondisinya Ada aturannya Ada batasannya Makan Boleh ya Tidak ada kebebasan bagi orang beriman Abang sudah punya istri Abang sudah punya istri? Halal? Sertifikat? Sertifikat Abang nengok ada perempuan cantik di luar Boleh abang Main-main? Kenapa? Karena abang punya duit Abang punya kuasa Hah? Hanya ditatap saja Itu mawar berduri Boleh dilihat Boleh disentuh Mawar berduri Jadi kalau mereka hilang kesulitannya Mereka bilang apa? Zahabas sayyiatu anni Kata Allah Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menahan Menahan apa ayaman? Menahan semua hawa nafsunya Tadi saya bilang Kita bisa melampiaskan hawa nafsu kita Ketempat yang kita mau Yang kita suka Tapi Allah melarangnya Abang-abang yang punya istri Cintailah istrinya berulang-ulang kali Karena bisa jadi istrimu sedang jadi incaran orang lain Kakak-kakak Jaga baik-baik suamimu Sayangi dia Cintai dia Selamat dia Halal Dan tidak ada akat-akat yang salah antara kau dan dia Cintailah dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya Karena bisa jadi suamimu juga sedang jadi incaran orang lain Abang-kakak yang baik Yang dirahmati Allah Tadi saya bilang Pertanyaan saya Ada gak disini yang masih beriman sama pengadilan akhirat? Ada? Ada gak yang masih beriman dengan azab kubur dan siksa kubur? Ada? Ada yang masih percaya sama itu? Alhamdulillah Cukup bagi saya Saya pagi ini hanya mau nanya itu Ternyata masih ada yang percaya sama akhirat? Alhamdulillah Abang-kakak percaya sama akhirat? Yakin bang? Yakin? Yakin semuanya? Allah tuh maha adil gak? Adalah ustad Nah gitu cara jawabnya tuh Saya tau kalimat lanjutannya apa? Aduh lah ustad Kenapa kau suka komplek? Kenapa kau masih marah-marah? Kenapa kau suka nanya-nanya? Bilalah pertolongan Allah ini? Bilalah pertolongan Allah ini? Sudah tahajud dah 3 minggu ustad Belum dijauh-jauh sama Allah Loh bisa tahajud 3 minggu tuh dah hadiah dari Allah Banyak orang jangankan tahajud subuh ya lewat Tiduk subuh bangun Siang Bangun tidur Ambil handphone Bukan berdoa Apa dipegangnya? Mak surat Zikir pagi petang Tadak Depo Judi online Apa di depo tuh bang? Depo tuh kependekan dari deposito Didepositkan uangnya Dijadikan modal Nanti begitu kalah Tidak bisa dikasih tahu Tidak bisa dikasih tahu Mana mempad Para sahabat itu Para sahabat itu Dengar azab kuburnya pingsan Umar bin Khotob Sampai Terdiam Dengar azab kubur Baru azab kubur Tapi orang hari ini Dengan santai Dibilang Tidak apa-apalah Terangka sebentar Nanti ending kan masuk surga Oh jago abang ini Masuk rumah sakit Masih gak impus Masuk sini Gak bisa minum langsung Atau preman Harusnya kan Masih tusuk sini Badan yang besar Ter situ materinya ya Menanglah dia Judi online tuh Menurut Antut Duitnya dipakai untuk sedekah Berbagi sama anak yatim Tasyakuran menang slot gitu Panggil kiai Panggil ustad gitu Cerama Meramput Duit itu akan dipakai Untuk DP Lagi Wah cuma sejuta nih Terakhir ya Saya tutup dengan cerita jin Tahu Mau dengar tak Ada satu jin Ketemu sama satu raja Jin tuh bilang gini Hai raja Karena kau sudah bantu aku Aku kasih kau waktu Satu malam Sampai azan subuh berkumandang Tapi permintanya hanya berlaku Satu malam ini Sampai azan subuh besok Dan hanya satu permintaan Ketika jin Kau mintalah Terus rajanya bilang Aku minta emas Berapa banyak Ketika jinnya Sebutlah yang spesifik Satu peti Satu peti Kata dia Satu peti emas Apa kata jinnya Eh raja Kau cuma punya satu permintaan loh Waktu kau masih panjang Sampai ayam Berkokok Pikirkan betul-betul Tidak datang dua kali Masa cuma minta satu peti Raja pun mulai mikir Iya juga ya Udahlah Aku ganti Dua peti Emas Kata jinnya lagi Kau yakin Minta satu peti Eh dua peti Waktu masih panjang Baru jam sembilan nih Masih panjang waktu Coba pikirkan betul-betul Kau maunya apa Dua peti emas itu banyak dah Tapi ini kan cuma satu kali permintaan Oke lah Sepuluh peti Sepuluh peti Sepuluh peti emas Kata raja Kata si Jin Benar sikit Sepuluh Kau nak minta lebih ke Boleh bah Cuma minta satu permintaannya Akhirnya jinnya Apa Si rajanya Mulai mikir lagi Sepuluh Dua peti Ah seratus lah Seratus Seratus kotak Emas Apa kata jin Cuma seratus ya Masih ada waktu loh Dua jam lagi Berapa Seribu kotak emas Sudah mulai Sudah mulai banyak Raja Jadi raja-raja Terus nanti ada yang jawab Kalau kami raja-raja Yang nanya Jinnya lah Emang iya Berapa Masih ada waktu Hanya satu permintaan Masa cuma seribu kotak Berapa Berapa kotak Segunung Emas Masa cuma segunung Kata jin Berapa emas Dua gunung Dua gunung lah Masa cuma dua gunung Ayo Sepuluh gunung Masa cuma sepuluh Habis waktu Begitu mau disebutkan Dah aku dapat katanya Aku minta seribu istana Isinya emas semuanya Kata jin Mohon maaf Raji Waktu dah Habis Berapa kau nak tumpuk Duit kau tuh Hmm Satu juta Dua juta Tiga juta Satu miliar Satu triliun Kau nak tumpuk Berapa Berapa yang nak ditumpuk Akhirnya waktu habis Dan tak dapat apa-apa Siapa raja itu Siapa raja itu Siapa Kawan nafsu Aku disalahkan Kau tuh raja itu Siapa Kau tuh lah raja itu Kita Kita Saya Siapa raja itu Jin itu siapa Ya jin betul lah Syaiton Karena ada syaiton Berbentuk Jin Dan manusia Antum ngejar apa Sosmet Follower Subscriber Di atas antum Ada yang follower Lebih banyak Begitu Kita lagi ngejar-ngejar Lagi buru-buru Lagi running Lagi Wah pengen numpuk Allah bilang Habis waktu Balik Balik Baru di tengah Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.